Salam saudaraku yang terkasih dalam Kristus Sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan Baiklah kita bersama berdoa Mari kita berdoa bersama-sama Mahal besar Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga Yang kami panggil di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus Ijinkan kami masuk hadiratmu ya Bapak Menerima sapaan firmanmu Kiranya berkati hambamu juga yang mengenar Tuhan Sehingga firman ini bisa nyata dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun membimbing kami Terima kasih Bapak, Haleluya, Amin Saudaraku yang terkasih Tema hari ini yaitu Hiduplah dengan hati yang bijaksana Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita sudah memasuki tahun 2021 Sudah 20 hari kita memasuki Bagaimana kita menyambut tahun baru? Wah, tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Karena ada COVID-19 Jadi kita tidak dapat keluar Membunyikan trompet, melihat bunga api, dan lain-lainnya Maka tahun ini kita naikkan ke level yang lebih bermakna lagi Masuk kehadirat Allah Berdoa, memuji, dan bersyukur atas kasihnya Kita dapat memasuki tahun 2021 ini Mari kita membaca di dalam episode 5 ayat 14 sampai yang ke-16 Yang demikian Permanya Itulah sebatnya dikatakan Bangunlah, hai, kamu yang tidur dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang debal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Saudaraku yang dikasih Tuhan Mari kita mendengarkan firman ini Yang telah kita baca tadi Saudaraku Orang bijak hidup satu kali Namun mempersiapkan dua masa depan Apa masa depan itu? Yaitu yang pertama Hidup semasa di dunia Yang kedua Hidup untuk masa depan Yaitu Soe Yaitu hidup tekan Artinya Memperhatikan kehidupan kita Dengan saksama Bagaimana caranya? Hidup melawan arus Karena di dunia ini Banyak sekali godaan Dan tipuan dan lain-lainnya Tetapi kita diingatkan Supaya bisa melawan arus Dan tidak mengikuti arus Lalu hidup bergaul dan erat dengan Tuhan Dan kedua Menggunakan waktu yang diberikan Tuhan Yang sebaik-baiknya Artinya Jangan menyanyiakan waktu Pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya Yang ketiga Mengerti arti hidup yang sebenarnya Di dalam Jakobus 4 ayat 14 Dikatakan Sedang kamu telah tahu Apa yang akan terjadi besok Apa arti hidupmu? Hidupmu itu Sama dengan uat yang sebentar saja Kelihatan lalu lenyap Di dalam Alkitab Memberikan tiga metafora Mengajarkan kepada kita Yaitu Pandangan Tuhan tentang kehidupan kepada kita Metafora yang pertama Hidup di atas bumi ini Adalah Sebuah ujian Kabar baiknya Adalah Tuhan ingin Kita lulus Dalam ujian kehidupan itu Seperti yang tertulis Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Yaitu Dikatakan Pencobaan-pencobaanmu Itu pencobaan biasa Tidak melebihi Kekuatanmu Apabila Engkau dicobai Tuhan akan memberi jalan keluar Metafora yang kedua Yaitu Hidup di atas bumi ini Adalah suatu Kepercayaan Di dalam 1 Korintus 4 Ayat yang ke-7 Dikatakan Yaitu Disuruh memperhatikan Kita ini sudah diberi semuanya Tuhan Keliatannya kok kita tidak menerima Apa-apa Metafora yang ketiga Yaitu Penugasan Penugasan ini Kita ditugasi Untuk Hidup di dunia ini Menjadi contoh Menjadi Preunir Ya Kita harus melayani Seperti yang tertulis di dalam Masmur 119 Ayat yang ke-19 Saudaraku yang dikasih Tuhan Tuhan telah Melengkapi Waktu untuk Hidup Dengan Kearifan Dan bijak Jangan bebal Sebab Menyanyiakan Waktu itu Adalah sia-sia Hiduplah dengan Arif Bijaksana Bekerja Bergaul Intim Dengan Allah Pergunakan Waktu yang Diberikan Tuhan Sebaik-baiknya Seperti yang tertulis Di dalam Episode 5 Ayat 16 Tadi Dan Pergunakanlah Waktu Yang ada Karena Hari-hari Itu adalah Jahat Maka Saudara Buka Kasih Kristus Mari kita hidup Dengan hati Yang bijaksana Tahun ini Tahun 2021 Lebih baik Dari tahun-tahun Yang lalu Dan Tuhan Pasti Memberkati Kita Immanuel Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.